Kemudian juga, diantara sebabnya adalah karena pintu masuknya rumah Al-Arqam ini dari belakang. Jadi ini termasuk strategi juga supaya tidak banyak menarik perhatian. Jadi Rasulullah s.a.w. adalah orang yang cerdas sampai dalam sejarah kenapa disyariatkan ketika Tawang disuruh lari di putaran tiga pertama, kemudian disuruh membuka lengan bagian kanan. Karena untuk apa? Membantah isu akibat pembuatan katanya para sahabat Muhammad kurus-kurus dan lemes. Eh ya, maka Nabi s.a.w. ingin membantah. Buktinya ketika Tawaf, itu orang-orang kurus sudah melihat, mengawasi, memantau. Dari satu sisi saja, tapi mereka bisa memantaunya. Nah, dari sisi yang kelihatan inilah, Nabi memberi tangan para sahabat tetap apa? Berlari-lari kecil. Tapi begitu sudah terhalangin dengan Kaabah, suruh jalan sama teman-teman, udah jalan-jalan. Begitu jalan, udahnya kelihatan. Nah, begitu kelihatan lari lagi. Nah, ini salah satu strategi. Ada pun diperintahkan untuk membuka lengan untuk membantah kalau para sahabat kurus-kurus. Ternyata pas dibuka lengan kanannya, gede-gede, ya, beropak. Sehingga terbantah lah isu tersebut. Nah, ya, mana katanya lemes-lemes itu lihat pada lari gitu kok. Kalau lemes, mana kuat lari? Ya, jadi gitu sejarahnya. Kenapa ketika tawaf disyariankan untuk ibtiba? Namanya ibtiba. Buka lengan yang kanan. Tapi itu hanya pada saat tawaf. Ya, bukannya dari mikot. Udah pakai ibtiba semua. Ya. Nah, di sini, pintu masuk rumahnya al-akaf bin abil al-akaf, itu dari belakang. Sehingga tidak menarik perhatian. Kemudian diantara alasan lainnya, kenapa orang-orang Quraysh, kafir Quraysh, tidak mengetahui pertemuan Nabi di rumah al-akaf, karena waktu itu arkam umurnya masih muda. Berapa tahun? 16 tahun. 16 tahun. Masih apa? Pemajan, ya. Belum dikenal juga dengan keislamannya. Dan memang Rasulullah SAW tidak pernah mengumumkan siapa diantara para sahabatnya yang masuk Islam, karena akan membahayakan nama-nama itu ketika disebut. Jadi, dirahasiakan oleh Nabi SAW. Orang-orang Quraysh mengira, kalau Nabi Muhammad SAW ingin membuat markas, dan uah, maka yang akan dipilih adalah rumah tokoh, atau besarnya. Misalnya rumahnya Abu Bakar, rumahnya Hussman, atau rumah tokoh-tokoh pembesar lainnya, ternyata nungguan mereka keliru. Iya, di luar nungguan. Kalau ternyata malah rumah arkam dengan berakam. Dia waktu itu masih muda. Kemudian, ditambah lagi, arkam dengan berakam, ini kabilahnya sama dengan kabilahnya Abu Jahal, yaitu Bani, Mahzum. Bani Mahzum, kabilah yang dikenal, sering bersaing dengan kabilahnya Rasulullah SAW, yaitu Bani Hashim. Iya. Kok bisa-bisanya, kabilah yang sering bersaing teruk, penerima Islam. Kayaknya gak mungkin deh. Jadi, di antara setelah seseorang, orang da'wah, kita sudah sebutkan, di antaranya apa? Karena seringnya bersaing. Ya, apa istilahnya? Rival. Iya. Tapi, begitu lah hidayah, Allah berikan kepada siapa yang dihadapi. Nah, ketika orang-orang kabil Zuraish mengira, gak mungkin Bani Mahzum akan ada yang masuk Islam. Tapi ternyata, Allah berikan hidayah kepada Al-Aqam bin Abi Al-Aqam, yang kabilahnya itu dari Bani Mahzum. Gitu ya. Sama dengan kabilahnya siapa? Abu Jahara. Al-Aqam. Al-Aqam. Al-Fatihah. Al-Fatihah. selamat menikmati